Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam sentra bahasa Nah teman-teman kali ini tema kita masih sama ya yaitu tentang sinar matahari dan subtema fenomena alam Nah saat ini kita mau bahas tentang fenomena alam yang terjadi di alam semesta Nah sebelumnya apa itu fenomena alam? Fenomena alam adalah berbagai peristiwa yang diakibatkan oleh alam yang bisa disaksikan oleh panca indera serta dapat dinilai dan diterangkan secara ilmiah Nah fenomena alam ini berbagai peristiwa ya teman-teman yang terjadi di alam semesta Nah selanjutnya fenomena alam juga bisa dikatakan sebagai keajaiban karena jarang terjadi dan hal ini murni merupakan atas izin dan kekuasaan dari Allah dan manusia tidak bisa mencampuri terjadinya fenomena alam itu manusia hanya dapat mendeteksi gejala yang muncul atas terjadinya fenomena alam tersebut Nah itu ya teman-teman kita sebagai manusia tidak bisa mengatur fenomena alam itu yang bisa mengatur itu hanya Allah Nah kita sebagai manusia hanya bisa mendeteksi gejala yang muncul dari fenomena alam itu Itu ya teman-teman Nah contoh macam-macam dari fenomena alam Yang pertama ada gerhana bulan Lalu yang kedua ada gerhana matahari Lalu yang ketiga ada pelangi Nah masya Allah ternyata pelangi itu merupakan salah satu fenomena alam Lalu ada aurora Nah aurora itu semacam pelangi juga tapi dia terjadi di malam hari dan itu hanya di beberapa tempat tertentu Nah itu ya teman-teman Lalu ada hujan meteor Eta Aquarit Nah ini hujan meteor dan juga ada Fata Morgana Nah teman-teman dari macam-macam fenomena alam ini nanti teman-teman akan mempelajarinya lebih lanjut lagi di Sentra Science dengan Bu Upi ya Nah Bu Sukma disini hanya menyebutkan macam-macam fenomena alam yang terjadi di alam semesta Oke teman-teman Oke kita lanjut ya Masuk ke materi bahasa Nah hari ini teman-teman kita materinya tentang membuat dan membaca puisi Nah sebelumnya kita sudah pernah bahas ya materi ini Sekarang kita coba untuk mengingat kembali mengulang kembali materi bahasa Oke Kita lanjut Nah seperti yang sudah teman-teman ketahui ya Puisi merupakan karya sastra seseorang dalam menyampaikan pesan melalui diksi Nah biasanya bahasanya itu terikat oleh irama, rima, serta penyusunan, larik, dan bait Nah puisi ya yang pernah Bu Sukma sampaikan itu dibedakan menjadi dua Ada puisi lama dan puisi baru Kalau puisi lama puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan Contoh Syair, pantun, gurindam, karima, dan pribahasa Nah kita sudah pernah bahas pribahasa ya di pekan lalu Nah itu salah satu contoh puisi lama Nah lalu kalau puisi baru adalah puisi yang sudah tidak terikat oleh aturan dan bentuknya bebas Puisi baru juga telah dikenal sebagai puisi modern atau puisi bebas Jadi jumlah baris, suku kata, dan rimanya bebas Nah dia sudah tidak terikat lagi oleh aturan-aturan tertentu Itu ya teman-teman Selanjutnya Nah hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam membaca puisi Yang pertama ketepatan ekspresi atau mimik Mimik itu air muka wajah Nah ekspresi Kita bagaimana ketika marah, ketika sedih, ketika bahagia Nah itu disesuaikan dengan teks puisi yang kita baca Lalu yang kedua ada kinestetik Gerak anggota tubuh Nah jadi teman-teman silahkan gerakan anggota tubuhnya Tangannya, matanya, lirikannya mau kemana Nah seperti itu ya Kineestetik Lalu kejelasan artikulasi Nah melafalkan kata-kata Artikulasi itu kata-kata ya Jadi harus jelas A, I, U, E, O Nah itu harus jelas pengucapannya Lalu ada dinamika suara Keras lembut Tinggi rendah suara Nah itu juga harus diperhatikan Jadi baca puisi itu berbeda dengan membaca teks Nah kalau membaca teks kan Kita membaca biasa saja Panjang, biasa saja Nah tidak ada yang harus naik suaranya atau turun Nah kalau puisi harus ada dinamika Ada yang berbeda Ada suara kita yang tinggi Ada suara kita yang rendah Ada yang nyaring Ada yang agak lembut suaranya Nah seperti itu Lalu yang terakhir adanya intonasi atau lagu Jadi ada intonasinya Ada diberi jeda setiap membaca kata demi kata yang ada di dalam puisi Oke ya teman-teman Jadi itulah hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam membaca puisi Nah selanjutnya Nah ini Bu Sukma Contohkan satu ya Puisi Tentang pelangi nih Judulnya pelangi Nah teman-teman perhatikan Nah ini ada Ada berapa baris nih Ada empat baris yang di atas Yang di bawah ada empat baris Nah teman-teman Empat baris ini Satu bait namanya Ya Jadi satu bait itu Boleh Bermacam-macam jumlah barisnya Nah kalau contoh yang disini Yang Bu Sukma tampilkan ini Ada empat baris Itu satu bait Ya Nah Lalu Di bawahnya itu bait yang baru Nah bait yang baru ini juga isinya empat Gitu teman-teman Jadi satu bait itu Boleh lebih dari Empat baris Nah jadi bait-bait itu dipisah Seperti ini misalnya ya Dipisahnya dengan Satunya Agak masuk sedikit tulisannya Tempatnya berbeda sedikit Nah seperti itu Membuat bait dalam puisi Jadi untuk membedakan Antara satu bait dengan bait yang lain Nah teman-teman lihat juga Di akhir baris ya Di setiap baris itu Coba lihat di bait pertama Betapa indah warnamu Merah jingga Kuning hijau Juga biru Nila dan ungu Berlapis-lapis di langit biru Nah coba lihat ya teman-teman Akhirannya itu bunyinya sama UUU Nah itu namanya Pengulangan bunyi Ya Nah Teman-teman dalam puisi itu Juga ada seperti itu ya Dia ada pengulangan bunyi Seperti yang sudah di awal Bu Sukma Sampaikan ya Nah puisi itu adanya Rima Irama Ya Nah ini merupakan Salah satu rimanya yang sama Akhir Akhir Bunyinya yang sama Nah seperti itu Dan itu bebas teman-teman Teman-teman mau berapa jumlahnya Nah kalau contoh di puisi ini Dia Satu bait Sama iramanya Sama rimanya Maksudnya ya Sama rimanya Akhir bunyinya Oke Nah itu namanya rima Pengulangan bunyi Oke Bu Sukma contohkan ya Cara membaca puisi Yang ada Di layar ini Pelangi Betapa indah warnamu Merah Jingga Kuning Hijau Juga biru Nila Dan ungu Berlapis-lapis Di langit biru Sungguh Kukagum Melihatmu Menghiasi Angkasa Elok Rupamu Siapa Gerangan Penciptamu Tentu Tuhan lah Pelukismu Nah gitu ya Teman-teman Jadi ada Suara yang Naik Ada suara yang Turun Ada suara yang Juga keras Ada yang lembut Nah teman-teman Silahkan atur sendiri Mau teman-teman Seperti apa Kapan mau teman-teman Suaranya lembut Kapan teman-teman Suaranya nyaring Nah gitu ya teman-teman Jadi ingat Sekali lagi Bu Sukma sampaikan Ketika membaca puisi Itu berbeda Dengan membaca Teks Oke teman-teman Oke Kita lanjut ya Nah sekarang Sekarang kita sudah Masuk ke Tugas Nah teman-teman Tugasnya Hari ini Silahkan teman-teman Buat puisi Tentang fenomena alam Ya Silahkan teman-teman Buat puisi Tentang fenomena alam Bebas Seperti apa Bebas Mau berapa bait Mau berapa Baris Nah silahkan ya Kirimkan Video teman-teman Ketika membaca puisi Yang telah teman-teman Buat tadi Dan teman-teman Tunjukkan ekspresi Dan intonasi Suara ketika Membaca puisi Yang teman-teman buat Ya Nah jadi Silahkan teman-teman Buat puisi Oke Bu Sukma tentukan Minimal Satu halaman full ya Teman-teman Nah silahkan Soalnya Pastikan Tidak Tidak Kurang dari Tidak kurang dari Setengah halaman Jadi teman-teman Boleh buat setengah Minimal setengah halaman Lebih Bahkan Buat satu halaman Boleh Silahkan Ya Karena Minggu yang sebelumnya Di materi yang sama Materi puisi Waktu itu Teman-teman Sudah benar Buat puisinya Akan Tapi kurang banyak Ya Ditambah lagi Nah silahkan Teman-teman Kreasikan Teman-teman Tambah kata-kata Yang Mencerminkan Atau yang menunjukkan Bahwa fenomena alam Nah Terserah Teman-teman Mau buatnya Seperti apa Tapi pastikan Buat minimal Setengah halaman Setengah halaman HVS itu Terisi dengan Puisi teman-teman Lebih dari Setengah halaman Itu akan Lebih bagus Lebih baik Ya Dan Itu Silahkan Teman-teman Baca Dengan menggunakan Ekspresi Dan juga Intonasi Suara Ya Jadi pastikan Membacanya Berbeda Saat membaca Tekst tulisan Biasa Oke teman-teman Oke Ibu rasa cukup Untuk materi Sentra bahasa Hari ini Semoga teman-teman Diberikan kemudahan Untuk menyelesaikan Pekerjaan hari ini Busuk matutup ya Bilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa